Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat standing pot seperti gambar berikut dengan diameter 18 besi bulat 6mm dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah besi sebanyak 3 batang dengan ukuran 58,5 cm yang didapat dari rumus keliling lingkaran 3,14 dikali dengan diameter tapi karena yang akan kita cariin adalah diameter dalam sebesar 18 cm maka dari rumus ini kita menggunakan 3,14 dikali dengan 18 ditambah 0,6 mm yang didapat adalah 58,5 dibulatkan jadi 58,5 kemudian kita membutuhkan 1 batang besi berukuran 104 cm sebanyak 1 batang kemudian 87 cm sebanyak 2 batang dan besi 18 cm sebanyak 3 batang oke, kita lihat proses pembuatannya ini dia bahan-bahannya teman-teman jadi ini adalah besi 18 cm sebanyak 3 batang untuk penyangga penyangga kaki ini untuk bulatan 3 batang dan ini adalah untuk kaki sebanyak 3 batang 2 batang sepanjang 87 cm dan 1 batang sepanjang 104 cm yang nantinya untuk yang 104 cm ini kita bagi 2 kita bengkokin menjadi 52 cm jadi 52 cm ini pun dari 1 sisi kita ambil 52 cm dan kita bengkokin ya ini dia teman-teman untuk yang 104 cm ini kita bagi 2 menjadi 2 bagian yang akan kita bengkokin 52 cm begitu pun dengan yang 87 cm ini kita ambil dari 1 sisi sepanjang 52 cm ini dia hasil bending nya teman-teman dan ini total tinggi untuk standing pot nya nanti ini setinggi 50 cm dan kalau di ujungnya ada perbedaan kayak gini ini kita kita potong ya kita sama ratakan oke ini kita ratakan nanti jadi yang panjang ini kita potong sedikit kita kiki pakai gerinda begitu pun dengan ini nanti ini kita samakan tingginya harus harus rata dan bagian bawah pun gitu ngambil patokan dari yang paling pendek kita kikis pakai gerinda dan untuk besi bulatan inti ini nanti kita bulatkan menggunakan alat roll seperti pada video sebelumnya pembuatan standing pot yang tinggi 50 cm itu yang video pertama saya pembuatan standing pot untuk tiga bagian kaki ini kita tandai dari bawah sepanjang 10 cm untuk tempat besi penyangga bagian bawah yang tadi tiga batang besi sepanjang 18 cm bulatannya sudah jadi teman-teman dan ini untuk bulatan paling atas kita bagi dua jadi seper dua masing-masing setengah bagian untuk bagian paling atas dan untuk bagian tengah ini adalah kita ambil sepertiga daripada keliling lingkaran untuk dilas ke rangka nantinya ke kaki maksudnya dan ini adalah bagian paling bawah ini nanti menyesuaikan dengan kaki dan usahakan yang dilas adalah bagian sambungan daripada lingkaran ini sambungan ini dilas kerangka biar makin kuat dan waktunya untuk menyesuaikan bagian kaki yang paling panjang yaitu yang untuk besi sepanjang 104 cm kita sesuaikan dengan bagian lingkaran paling atas kita sesuaikan begini kemudian untuk bukaan kaki dua yang lainnya kita sesuaikan dengan lingkaran bagian tengah yang sepertiga bagian ini nanti akan melengget kerangka seperti ini kita sesuaikan ya setelah itu kita lihat sebagian kaki menggunakan alat ini berpatokan pada alat ini jadi bagian kaki yang tadi sepanjang besi sepanjang 104 cm kita taruh disini dan dua yang lainnya disini kita lihat prosesnya terima 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 kasih. 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 Terima kasih.